Intro Balik lagi di Untung Adator Sekarang Pak, menjawab tadi kritikan dari Pak Firman C gimana? Jadi kalau saya pertama, jadi performance seseorang itu sangat menentukan untuk menarik atau membuat calon klien kita itu percaya Bagai yang ngajakan, dia suatu kasus yang nilainya mungkin triliunan atau ratusan miliar Bagaimana dia bisa percayakan ditanganin oleh seseorang yang kelihatannya tidak punya apa-apa Karena menanganin kasus kecil, menanganin kasus besar, tenaga yang kita habiskan itu salah Lebih baik apa saya nanganin pekara besar setahun cuma 4 atau 10 kali Daripada saya tanganin 100 lebih pekara tapi tiap hari saya capek Nah itulah yang saya hindari Sehingga memang seperti contoh kami kan dengan adanya semakin sehari Tarif kami ya makin tinggi kan ya, bukan kita sengaja mempersulit Tapi kita bilang udah lah, kalau Bapak memang mampunya cuma sekian Mungkin saya rekomen ke teman-teman rekan saya banyak kan gitu kan Biar mereka yang tanganin gitu, bukan saya nggak mau tapi bilang tarif saya memang segitu gitu Pak Saya tidak tahu kalau rekan bagaimana dia Pak Sunan gitu kan Iya saya rasa sih mungkin ya, seorang advokat itu sebenarnya bukan mau berpenampilan mewah atau glamor ya Tapi lebih kepada ini tuntutan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri Jadi bukan sebenarnya kalau mau ngomong jujur bukan untuk kesombongan atau bermewah-mewah tidak Tapi saya katakan, saya nyatakan bahwa itu adalah modal kerja Pak Hiruantar, mungkin nggak sih kesederhanaan menjadi tools marketing gitu buat lawyer? Mungkin nggak? Memang turn sekarang ini mengarah ke sana ya Karena kalau kita lihat pilkada misalnya sosok kesederhanaan yang lebih ditonjolkan Menurut saya 2018 menjelang pilpres juga kesederhanaan juga akan bisa grab public attention Memang konsekuensi untuk menjadi public figure akan menjadi bahan perbincangan Apapun yang dilakukan juga akan menjadi perdebatan di wilayah publik Ada beberapa ruang media sosial yang tadinya hanya statement pribadi Tetapi karena posisi sudah menjadi publik maka itu akan menjadi bahan diskusi dan perbincangan Nah pertanyaan berikutnya adalah kembali ke yang bersangkutan Apakah nyaman dengan polemik di ruang publik? Ruang privatnya dibawa ke ruang publik? Kalau tidak nyaman, tarik mundur Artinya kepemilikan barang-barang lekseri bukan sesuatu yang dilarang di negara kita Tetapi apakah harus ditunjukkan ke publik? Di media sosial tentunya itu yang menjadi pilihan ya Kalau siap untuk berkonfrontir dengan opini publik tentu apa namanya monggo-monggo saja Tetapi bagi mereka yang tidak nyaman langkah baiknya itu agak ditarik mundur ya Oke sekarang ada pertanyaan-pertanyaan dari anak kecil beneran nih untuk kedua pengecara Silahkan Om belajar bohongnya dimana sih om? Saya rasa kita gak perlu bohong ya kita bicara apa adanya Tapi kalau ditapsirkan bohong itu kan hak daripada setiap orang ya Kan kita tidak peduli daripada apa penapsiran orang terhadap apa yang saya bicarakan Begitu Ada lagi? Halo om Om Kalau membela yang benar tapi gak dibayar Atau membela yang salah tapi dibayar Pilih salah satu om Kalau kita melihat daripada apa yang dibutuhkan bantuan dari saya kan Kalau dia butuhkan dari bantuan saya dan dia gak mampu ya pasti pro bono Kan kita gak akan minta uang sepesen pun bahkan kita nombok ya Karena daftar perkara kan kita bayar Ngetik surat Surat kan juga kita bayar Metrai juga kita bayar Tetapi bagi orang yang membutuhkan bantuan ya jelas Kita akan menarik sesuatu imbalan kasus Atau imbalan jasa yang sesuai dengan pada Berapa tenaga yang kita keluarkan Itu jelas akan merupakan suatu pertimbangan ya bagi kita penanganan kasus Bukan membayar ya Yang harus tahu satu bahwa kita sebagai avokat Kita punya kewajiban memberikan bantuan hukum kepada siapapun Secara cuma-cuma Termasuk dalam hal ini salah atau benar tetap kita wajib membantu Kita tidak boleh menolak orang mengajukan bantuan hukum Itu prinsip Itu adalah beruangkan sumpah avokat kita disana Tidak bisa Kalau Pak Sunan nih, Pak Sunan Saya pernah dibayar sama ibu-ibu itu cuma dibikinin dua loyang kue tape Jadi ya intinya Kalau memang dia datang dengan keadaannya ya Ketidakmampuannya ya Kita harus tetap membantu, membela Dengan sungguh-sungguh Jadi yang bayar sama yang tidak bayar Ketika kita menerima kasusnya Kita harus menjalani dengan sungguh-sungguh sepenuh hati Apa yang sebetulnya ideal untuk dari sisi komunikasi bagi para pengacara? Iya Kalau saya lihat dari perspektif masyarakat kita ya Masyarakat kita masih Apa namanya Mayoritas pendidikannya Menengah ke bawah gitu Jadi siapapun yang tampil di ruang publik punya tanggung jawab untuk edukasi Edukasi ke masyarakat Menyadarkan artinya Tentu kalau bicara bahasa hukum ya kesadaran untuk hukum ya Tentu pembahasannya harus baik juga Komunikasinya juga baik Platformnya adalah edukasi ke masyarakat Dan saya rasa itu yang saya pribadi harapkan kepada para pengacara Apapun kesenya ya Jadi edukasilah masyarakat secara baik Setuju Oke pemirsa dan kesimpulannya adalah Edukasi masyarakat adalah sangat penting Saksikan terus Untuk Ada Torah di episode-episode selanjutnya Semoga ada sih untung Oke, thank you Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!